Puan Kembali Bertemu Jokowi Refle Harun Bongkar Analisisnya Soal Petinggi PDIP Tak Solid Lagi Puan Meda Kemudian Megawati Beda Hasto Beda Hasto sekarang keras sekali suaranya Puan tidak Bahkan Puan datang ke Prabowo Halal di halal ya Megawati suaranya gak jelas Tapi pakai Amicus Hurai Tinta Merah pula Tinta Merah Dari situ kita gak jelas ini PDIP dan Megawati Itu not a single message anymore Jadi kalau dulu PDIP itu single message Apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDIP Sekarang gak lagi Selama di Bali kita berkomunikasi kemarin acara gak lagi merdari ini opening Highly level meeting ya kita komunikasi saya dibuka sebelahan dan selalu bersama-sama Ada soal ngomong raktir kekas ga mungkin Enggak ada ngomong politik nih ngomongnya urusan air Yang bisik kita ada itu 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 urusan yang namanya bisik-bisik ya gak ketiga rana apa Ya Menurut saya ya Puan terlahir bukan dengan mental posisi bukan terlahir dengan bukan mental memperjuangkan value, tapi terlahir dengan legacy yang gila-gilaan. Cucu presiden pertama, anak mantan presiden, anak ketua MPR, jadi legacy nya luar biasa. Sehingga menurut saya, Prabowo gak akan menganggap dia bahaya walaupun dia jadi ketua DPR. Artinya misal pun iya ketika Mbak Puan jadi ketua DPR, PDIP juga gak bergabung sama pemerintahan Prabowo, tetap juga gak dianggap kekuatan operasi. Dari sisi leadership nya, tapi kan jangan lupa pemain-pemain bebasnya. Gak jadi komisi-komisi. Karena pemain-pemain bebasnya itu belum tentu bisa dikontrol semua oleh Puan. Soal undang Pak Jokowi itu bisa dimaknai bahwa memang udah gak mau mengaibkan aja di internal kakai. Sebenarnya karena sekali ini lebih banyak orientasinya ke dalam. Maka memang undangan-undangan keluar itu sangat terbatas banget. Itulah kita, itulah wajah Indonesia. Yang satu Bapak Jokowi sebagai Presiden Wimbang Indonesia. Yang satu Ibu Puan Marani sebagai Ketua DPR. Mau tidak, mau suka, tidak suka. Perbedaan apapun tetap, beliau berdua adalah lambang kita bersama. Sehingga pertemuan Pak Jokowi sebagai Presiden dan Pak Puan sebagai Ketua DPR. Adalah sebuah genis jayaan. Kira yang dimasal pertemuan itu apa Pak? Nah, kalau soal yang dibahas pasti urusan negara. Masa urusan negara. Masa urusan negara. Gitu, makanya not single message tadi. Jadi, kalau kita melihat ke DIP tidak lagi kita bisa melihat suara Puan. Eh, suara Megawati saja. Suara Puan bagaimana? Karena vaksinya cukup besar juga. Iya. Vaksinya Puan. Nah, apalagi nanti ada faktor ganjar di dalam. Ya. Sebagai kader Pak. Hmm? Statusnya sebagai kader. Siapa? Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang dulu. Termasuk yang Pak Jokowi. Karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewek-cewek Presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah mengelenceng dari partai gitu ya? Ah, orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PD Perjuangan kok yang benar saja. Pakar hukum tata negara Reflai Harun mengungkapkan PDIP tak solid lagi. Mantan tim Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini mengungkapkan sederet fakta yang mendukung dugaannya bahwa PDIP sudah tak solid. Yakni perbedaan sikap yang ditunjukkan para elit PDIP. Terbaru, Puan Maharani yang merupakan ketua DPP PDIP sekaligus Putri Megawati kembali bertemu Presiden Jokowi. Pertemuan Puan dan Jokowi ini terjadi saat Galadiner World Water Forum, Minggu 19 Mei 2024. Saat Galadiner World Water Forum di Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, Minggu 19 Mei 2024 kemarin, Presiden Jokowi menyambut langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani sebelum Galadiner. Puan merupakan tamu terakhir yang disambut Jokowi jelang makan malam bersama dengan sejumlah kepala negara. Keduanya melempar senyuman ketika saling bertemu dan kemudian bersalaman. Puan mengenakan kebaya warna putih, sedangkan Jokowi kemeja batik coklat berwenang panjang. Selanjutnya, Jokowi dan Puan jalan beriringan saat menuju lokasi utama makan malam. Ketua DPP PDIP itu pun duduk hanya terpisah dua kursi dari tempat duduk Jokowi. Pertemuan ini merupakan kali perdana Jokowi dan Puan bertemu sejak akhir 2023. Hubungan Jokowi dengan politisi PDIP sempat merenggang sejak majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pada momen Idul Fitri 2024, Jokowi juga tidak bertemu dengan Puan dan Ibunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pakar Hukum Tata Negara, Reflai Harun menduga, saat ini kondisi internal PDIP tengah tidak solid. Selanjutnya Reflai Harun menunjukkan sejumlah sinyal adanya perbedaan suara antara Megawati Soekarnoputri, Ketua PDIP dan Putrinya yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Puan Maharani. Perbedaan sikap elit PDIP ini menurut Reflai Harun bukan hanya pada Megawati dan Puan saja, tetapi juga Sekretaris Jenderal Sekdian PDIP Hasto Kristianto. Puan beda, Megawati beda, Hasto beda, bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal. Megawati suaranya nggak jelas, tapi pakai amikus curiae saat sidang semketa pemilu presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Ujar Reflai dalam program Gaspol. Yang tayang di youtubekompas.com, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Nah, dari situ kita nggak jelas, PDIP dan Megawati not a single message animore. Jadi kalau dulu PDIP itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDIP, sekarang nggak lagi, paparnya. Adapun Megawati sempat memirimkan amikus curiae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum NK mengetup palu putusan atas semketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman ketua tim kampanye nasional TKN Prabowo-Bibran, Rosan Ruslani, saat bulan Ramadan kemarin. Bagi Reflai Harun, perbedaan sikap kedua elit menjadi salah satu alasan mengapa kini PDIP terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan. Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bergulir di DPR. Adapun Megawati sempat memirimkan amikus curiae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum NK mengetup palu putusan atas semketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman ketua tim kampanye nasional TKN Prabowo-Bibran, Rosan Ruslani, saat bulan Ramadan kemarin. Bagi Reflai Harun, perbedaan sikap kedua elit menjadi salah satu alasan mengapa kini PDIP terkesan tidak tegas, utamanya menyikapi pemerintahan ke depan. Menurutnya, tidak solidnya sikap politik Megawati dan Puan juga menjadi penyebab gagalnya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 bergulir di DPR. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDIP masih bergeming soal arah politik ke depan. Belum diketahui apakah Partai Banteng akan merapat ketubuh Prabowo-Subianto-Bibran-Rakabuming-Raka, atau menjadi oposisi. Pada pemilu Presiden Pilpres 2024, PDIP berbeda gerbong politik dengan Prabowo-Bibran. Bersama Partai Persatuan Pembangunan PPP, keduanya mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Capres-Cawapres. Sementara, sampai saat ini pun Prabowo belum mendatangi PDIP. Partai lain yang juga belum disambangi Prabowo yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih dari tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo telah mendatangi elit Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dari kunjungan itu, Nasdem dan PKB mengumumkan manuvernya. Kedua partai yang semula mengusung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar pada Pilpres 2024 itu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan ke depan.